Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koenra Di video kali ini kita akan review soundcard dari soundbase dengan tipe V12 Kalau kemarin kita review yang V10 Nah ini adiknya Biasanya kalau tipe V12 berarti kan di atasnya V10 dong biasanya Tapi ini malah jadi adiknya Dan harganya lebih murah dibanding dengan V10 Nah V12 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp450.000 Lebih murah kalau yang V10 itu kan sekitar Rp550.000 Hanya beda Rp100.000 Nah fiturnya apa saja yang ada di soundbase V12 Saya kasih contoh yang V10 nya seperti apa ya Ini adalah soundcard V10 Ini bentuknya kotak Kalau ini yang V12 Dia lebih panjang Tapi kalau kita tidurin hampir sama dengan V10 ya Segi fisik Kalau lebih keren ini V10 Menurut saya ya Karena bentuknya kotak Terus disini ada equalizer nya Ada high, bertun, bust, with dry, dan eho Sedangkan untuk yang V12 hanya satu feder aja Seperti ini Ini master volume nya Nah untuk bahan material V10 ini full metal Ya Kemudian untuk V12 ini malah saya lihat full besi Beda ya Full metal dan full besi itu kan beda Kalau beratnya Karena ini lebih besar Jadi lebih berat V10 dibanding V12 Sekarang kita lihat di bagian belakang dulu Saya mau jelaskan Perbedaan apa saja yang ada di V10 dan V12 Kita lihat dari input dan output yang di belakang Mic tetap 2 sama ini mic 1, mic 2 Dan kalau yang V10 ini kapasitor 1 dan kapasitor 2 Perbedaan hanya di hurufnya aja ya Kemudian disini ada headset Ini juga headphone Kalau V12 live nya hanya satu Kalau V10 live nya ada dua Jadi bisa dua handphone Kalau di V12 ini land input tulisannya Tapi kalau di V10 ini tulisannya musik Ya sama aja Land input juga ya Terus font Buat headphone Ya sama di buat headphone ini Perbedaannya hanya live nya cuma satu Disini untuk yang V12 Kalau yang V10 ini live nya dua Kita nyalakan dulu V12 Tekan tahan Saya akan jelaskan di bagian knob yang disini Ini triple Ini alto, bass, volume, echo Terus bluetooth atau input dari belakang sini Terus ada live broadcast Atau live ya Yang di belakang output nya Terus PC atau OTG Jadi nanti kalau misalkan teman-teman Mau hubungkan dari PC Kita lewat dari kabel micronya itu tadi Terus ada tombol Ini tombolnya Ada tombol voice cancel Apa ini Dot Dot G Apa namanya The noise Stereo mix Electric Ini ada menu-menunya Bagian sini adalah efek Terus bagian sini Ambient musik Jadi teman-teman kayak Mau motor bass, rock Yang lain-lain sama Seperti yang V10 Kemudian di baris yang sini Ada karakter Di bagian yang orang ketawa Atau drum Dan lain-lain Nanti kita akan tes Untuk suaranya Kemudian ada tombol bluetooth Kemudian ada on off Kemudian volume fader master Sekarang kita akan tes Untuk suaranya dulu Oke Kita hubung ke Handphone Xiaomi Soketnya Nah ini sudah Ini sudah Aduh Ya ampun Oke Kita lihat Di bagian atas Ini sudah ada Lambang headset Ya Record Di soundbase V12 Kita mulai record Oke Nah ini sudah masuk Kita ketuk-ketuk Ada Spektrumnya sudah masuk Nah ya Sekarang kita tinggal Ngomong aja Low Tis Tis 1-2 1-2 C C Low 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 Nah ini Saya mau jelaskan Nah sekarang Kita akan tes Nah sekarang kita akan Di Equalizer nya sini Tis 1-2 Kita naikin lagi Alto Seperti middle Yang karakternya Lebih kecemprang Kayak mic nya ini Saya hubungkan langsung Ini bawaan kabelnya juga Sudah Jack Canon female masuk ke Jack 3,5 Ini yang 2 ring ya Menurutkan 2 ring Kalau 3 ring memang ada mic Mic nya dong Kita masuk ke bagian Mic 1 Bagian mic 1 Di sini Kita masukkan Kemudian Saya juga butuh Satu set Headset ya Ini bukan Bawaan dari soundbase Punya saya sendiri Kita masuk ke Bagian headphone Atau headset Oke Atau font juga bisa Aksesoris bawaan Dari Soundbase V12 Ini kabel Jack 3,5 Nah ini menggunakan Jack 3 ring ya 3,5 Yang ada 3 ring Langsung masuk ke Handphone Nah kita ambil Di bagian Live Oke Teman-teman bisa Ikutin caranya Seperti ini Langsung kita hubungkan Ke Handphone Oke Kita hubung ke Handphone Xiaomi Nah kita masuk Soketnya Nah ini sudah Aduh Ya ampun Oke Kita lihat Di bagian atas Ini sudah ada Lambang headset Sekarang kita mulai saja Untuk record Di soundbase V12 Kita mulai record Ini sudah masuk Kita ketuk-ketuk Sekarang kita tinggal Lunggu saja 12 C1 D1 Nah kita coba Untuk Voice Cancel Nah ini efeknya This Dot G Apa ini Dot G C C C Lump Oke Kita lupakan Kita masuk ke bagian The noise C Sorry Untuk headset Teman-teman masuk Ke bagian phone Jadi Bukan bagian headset Biasa untuk headset Sudah ada Micnya sendiri Seperti ini Jadi Kalau kita masuk headset Suara micnya Jadi double Oke sekarang Saya mau jelasin Tadi the noise The noise-nya ini Fungsinya seperti ini Jadi noise ini Kita tekan sekali Maka Suara yang di sekitar Akan di Compress Kita tekan sekali lagi Nah ini suara Masuk Kita tekan sekali lagi Nah suara yang di sekitar Kita akan di Compress Fungsinya Menghilangkan noise Mantul nih V12 Nah sekarang kita akan Nyalakan Tribble Yang di Equalizer-nya sini Tis 12 Tis 12 Jadi garing banget ya Terus Alto-nya Kita naikin lagi Alto Jadi Kalau alto ini Saya bilang Seperti middle Yang karakternya Lebih kecempreng Kayak fungsi Buat di radio Gitu lah ya 12 Nah ini saya tutup Suaranya lebih enak lagi Buka sedikit aja deh Hampir ada middle Terus Ini bass Kita naikin Bass 12 C Low Low Nah ini bassnya Kalau di full kan Seperti ini juga Untuk suaranya Kemulian Volume Headset Eho Bluetooth Live broadcast Nah ini kalau teman-teman Mau hubungkan Volume-nya Teman-teman bisa atur untuk Volume-nya masuk berapa Kemudian Ini ada PC Atau OTG Di fungsinya Jadi kalau teman-teman Mau Nyalakan musik Lewat PC Bisa lewat dari Volume-nya disini Oke Kita coba Electric C Efek electric Seperti ini Jadi kayak Suara elektronik Tis Satu Dua Oke Crack Crack ini Buat Jual Borak Terus Ini Ya sama Efek 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 Kita tekan lagi Efeknya ada Empat Terus KTV Nah ini KTV buat Karaoke Biasanya Oke Satu Dua Tis Satu Dua Kemudian kita masuk Ke Ambience Musik Ini Bass Jadi Misalkan teman-teman Mau kasih intro musik Bisa lewat dari sini Sebelum kita Live Kita kasih musik dulu Iya Mantul Rock Mystic Drone Drum Oh drum Piano Danger Apa ini Oh bahaya Bahaya Dynamic Ya musik-musik Seperti itulah Joyful Kemudian kita Masuk ke Bagian Karakter Ini karakter Teman-teman Tekan Key O Kemudian Tekan Happy Loks Orang ketawa Teguk tangan Coin Kenok Wow Kemudian Kalau Selebih saya sarankan Kalau misalkan Teman-teman Pas Pertamanya Kali Nyala Ini Kita Posisikan Ke Batas 40 Aja Ini Standarnya Ya Sudah Di atas Standar 40 Nah Biar Suara Kita Enak Aturnya Juga Buat Volume Musik Dan Yang Lainnya Enak Seperti Itu Ya Sekarang Kita Tes Suara Dari Soundbase V10 Kita Melihat Perbandingannya Jauh Atau Tidak Suaranya Live 1 Kita Ambil Lalu Kita Masukin Ke Handphone Sudah Masuk Sudah Masuk Untuk Suaranya Nah Ini Masih Disini Masuk Juga Suaranya Pekah Banget Ya Nah Suara Untuk Soundbase V10 Ini Lebih Soft Ya Dibanding Yang Soundbase V12 Seek Want Tis Saya Coba Untuk Mainkan Otec Tribble Kita Naikkan Sedikit Nah Jelas Tribblenya Ini Lebih Bersih Dibanding Soundbase V12 Ya Oke Kita Mainkan Untuk Bass Bassnya Saya Turunin Oke Saya Naikin Lagi Bassnya Wow Suara Bassnya Ini Jauh Lebih Soft Ya Wet Drynya Kita Turunkan 12 12 Cic One Tis 12 Nah Eho Saya Turunkan Juga Wet Drynya Kita Naikin Sedikit Tis Cic One Cic One Tis Bear Tunenya Kita Naikin Juga Di Middle Cic One Tis Suaranya Lebih Soft Dibanding V12 Cic One Tis Satu Dua Cic One Tis Oke Sudah Kita Tes Suara Antara V12 Dan V10 Kalau Menurut Saya Secara Pribadi V10 Untuk Suaranya Lebih Soft Dibanding V12 Dan Untuk Equalizer Jauh Lebih Stabil Kayak Kita Misalkan Natur Bass 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 Perbedaan Signifikan V12 Bass 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 Berbeda Kemudian Untuk Desain Dan Tombol V12 Rata-rata Banyak Yang Minat Karena Berbeda Dengan Sound Cic Kalau Menurut Saya Efek Eho Ini Dua-duanya Sama Karena Ada Reverb Pastinya Kalau Misalkan Teman-teman Ada yang Tanya Lebih Noise Mana Antara V10 Dan V12 Kalau Saya Bilang Lebih Noise V10 Nah Kebetulan Untuk V10 Ini Belum Ada The Noise Jadi Misalkan Tapi Di Sound Bass V12 Sudah Ada Fitur The Noise Jadi Kita Tekan Aktifkan Noise Langsung Hilang Jadi Kesimpulannya Cukup Penting Juga Untuk The Noise Ini Karena Memang Kalau Pas Lagi Live Streaming Ada Noise Jadi Ganggu Banget Gimana Gitu Suaranya Lebih Jelasnya Mungkin Saya Akan Atur Waktu Untuk Live Streaming Dengan Sound Jadi Nanti Teman-teman Tetap Pantengin Terus Di Instagram Saya Kohendra Titanium Audio Teman-teman Follow Jadi Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Ada Pertanya Silahkan Langsung Saja Di Instagram Saya Ya Mungkin Itu Saja Untuk Review Sound Cut Dari Sound Bass Dengan Tipe Sound Bass V12 Dan V10 Nah Tidak Lupa Untuk Mic M4 Kecil Kecil Murah Tapi Wena Suaranya Ini Cocok Buat Teman-teman Yang Hobi Nyanyi Ya Hobi Live Streaming Mic Ini Rekomendasi Banget Untuk Link Pembelian Teman-teman Langsung Saja Klik Link Yang Sudah Saya Sediakan Di Bawah Komentar Atau Deskripsi Box Harganya Terbaik Terima kasih Yang Sudah Menonton Videonya Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Tetap Subscribe Di Channel Kohendra Buat Menurut Saya Memberikan Konten Yang Lebih